Intro Sebagai mana hasil rilis data badan statistik Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Utara sudah dipetakan menjadi sentra utama jagung hibrida dengan menempati luasan urutan pertama di Kalimantan Tengah. Dan ini menjadi tugas bersama dan dukungan dari segala pihak untuk terobosan dan inovasi ke depannya agar mempunyai pabrik sendiri seperti di daerah Jawa untuk pengolahan dan pemanfaatan jagung hibrida ini. Suatu tanggung jawab besar untuk sektor pertanian di semua linit. Dari para petani di setiap kecamatan dan desa yang harus saling bersinergi dan juga bekerja sama dengan dinas pertanian di wilayah Kabupaten Barito Utara untuk menunjukkan percontohan dan mampu menjadi sentra jagung hibrida di Kalimantan Tengah. Produksi dan produktivitas jagung di Barito Utara memang patut dan pantas menempati sentra utama jagung karena luasannya. Bila kita melihat kondisi di lapangan, masih dijual dengan butiran kering dijual ke pabrik pengolahan pakan ternak di Playhari, Kalimantan Selatan. Melihat kondisi ini timbul suatu pemikiran pemerintah Kabupaten Barito Utara untuk memproduksi sendiri pakan ternak di Barito Utara yang bisa digunakan untuk peternak lokal maupun Kalimantan Tengah pada umumnya. Karena kalau dilihat, kors biaya ternak 70% adalah biaya pakan. Dan pada Januari 2022, ini akan ada investor Malaysia datang ke Barito Utara untuk menjajaki pendirian pabrik pakan yang setara dengan pabrik pakan di Jombang, Jawa Timur. Jadi sebagaimana yang kita percaya bersama, dan ini juga sudah dirilis oleh bagian statistik. Jadi Kabupaten Barito Utara sudah diketahkan sebagai sentra utama para jagung diberidah yang ada di konfungsi. Dari luasan produktivitas untuk saat ini kita menempati di peringkat capra utama di Raya Kalimantan Tengah. Dalam kondisi yang ada di lapangan, bisa kami sampaikan bahwa yang kita jual memang masih dalam bentuk di pilar kering. Di mana untuk pabrik yang menerima mungkin hasil produksi kita selama ini, kita pasarkan ke wilayah-wilayah. Lebih lanjut dikatakan Syahmi Ludin, Dinas Pertanian juga akan membuat inovasi lain di lingkup petani dan kelompok tani lokal setempat agar bisa membuat pakan ternak sendiri dan bisa digunakan untuk lokal dan suatu desa itu sendiri. Dari Barito Utara, Anang Fauzi, Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!